Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Selamat ke saya maja Hari ini saya mau Berbagi resep cara membuat Cornet puff Saya membuat Cornet puff Cornet puff daging sapi Nah disini saya menggunakan Cornet yang Merk ini Satu kalen Dicampur dengan Jamur Saya pakai jamur yang sudah dipotong Terus kulitnya saya menggunakan Koti perata Saya menggunakan koti perata Koti peratanya di defrost dulu ya Nah setelah di defrost baru diisi dengan Cornet sapi Nah bagaimana cara membuatnya ikuti terus videonya Disini bahan-bahan ya Hanya tiga bahan saja ya Roti perata Satu pengukus Terus Cornet sapi Dan jamur Dan jamur Jamur ya Nah bagaimana cara membuatnya Jamurnya Sudah dibuka Dibuang airnya ya Dan ini Cornetnya Cornetnya sudah saya buka juga Sekarang Cara Bungkus Disini ada satu lembar Roti perata ya Kita potong jadi dua Sudah 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 Nah dibikin bentuk seperti ini ya Nanti saya kasih tahu caranya Yang ini yang sudah dipotong jadi dua ya kemudian kasih cornet beef cornet beef secukupnya cornet beef secukupnya kemudian dikasih jamur dikasih jamur terus ditutup kemudian di sini direkatkan pakai garbu seperti ini ya dirapikan biar enggak keluar disini juga di rapikan pakai garbu jadi seperti ini ya masih belum mau dipanggang ditaruh di frozen dulu ya ini disimpan di frozen dulu nanti kalau mau dipanggang baru di keluarkan dari frozen sekarang masih dipitin lagi ya ini kan diparuk ya separuh-separuh dikasih cornet satu sendok makan taruh di tengah ya biar rapi nanti kalau ditutup kasih jamur jamurnya boleh dicincang ya ini saya enggak cincang kalau suka-suka kalian nah kalau misalnya mau dicincang juga bisa dicincang seperti ini ya terus ditutup di kunci seperti ini plastiknya jangan dibuang ya kalau masih belum mau dimasak ya dibuat tutup untuk taruh di kulkas di frozen ya jadi biar rapi misalnya jamurnya mau dicincang juga bisa ya dicincang seperti ini asal-asal saja terus nanti tinggal dimasukkan kalau dicincang juga boleh ya seperti ini nah terus ditutup karena ini enggak bisa ditaruh banyak-banyak ya ini bisa disimpan di kulkas besok-besok dimasak juga bisa dipanggang besok-besok dipanggang juga bisa ya jadi jadi taruh di kulkas dulu nah seperti ini taruh di kulkas dulu nanti baru dimasak nanti baru dimasak dipanggang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang baru dikeluarkan frozen langsung dipanggang nggak papa nah roti prata satu bungkus sudah habis ya sudah habis ini pakai roti prata yang sudah ada sudah ada bawang daun bawangnya nah kornetnya tinggal sedikit nanti buat goreng telur saja dicampur sama masrumnya nanti buat goreng telur ya buat komplet saja sisanya karena sudah habis ya roti eh apa pastri nya jadi sudah cukup lah Hai dan sekarang dipanggang ya kornet puffnya ya dipanggang sampai matang nah disini sudah maten kornet puffnya resepnya gampang banget cuman tiga bahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh